Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel Lepaners dengan saya Patil Arif kali ini kita akan unboxing tenda brand yang sudah cukup dikenal di Indonesia yaitu Baseway ini dia penampakannya ada di depan kita tenda Baseway Montana Pavilo aktif jadi ini yang seri paling baru apa bedanya dengan yang seri sebelumnya kita lihat ya jadi untuk kemasannya seperti ini kardus kardusnya ini cukup berbeda dengan kardus biasanya kalau biasanya itu dibuka dari atas kalau untuk kemasan dari tenda Baseway ini cukup kita angkat jadi modelnya itu tutup jadi bawah dan atas itu tertutup oke ini jadi tinggal kita ini dia penampakan tendanya masih ada kardus di dalamnya berwarna hijau cukup menarik ya kemasannya kardusnya yang ada di dalam ini warnanya dan ini dia tendanya tenda dan dia tenda kembali kemamping kedua atau di dalam dengan kardusnya kalau kita ada di dalam kelas yang menjadi kelas yang menjadi kelas yang seperti ini untuk wadah Tindai Baseway Montanak ini dibagian sini ini terpampang ya tulisannya yang terpampang ya Dalam satu dos ini terdapat 4 tenda Kemudian Di sisi Sebaliknya Nah, di sisi sebaliknya Ini ada spesifikasi tenda Di sini terlihat untuk model tendanya Sendiri ini hampir sama Dengan tenda Burneo Maupun tenda Great Order Java Untuk wadahnya bagian luar ini cukup Keren ya, cukup bagus Di sini ada Tulisan lagi Pafilo Menarik ini wadahnya, bagus Mantap Untuk tenda ini sendiri Kapasitasnya 4 orang dan sudah Double layer Ini dengan segangan di atas Kemudian untuk bukaannya itu ada di bagian atas Dengan resleting Untuk resletingnya ini polos saja Jadi bukan YKK Tapi polos Oh ya Ini juga ada Tagnya ya Tag Untuk Tendanya Jadi ada gambar posisi tenda Berdiri Kemudian di dalamnya juga dijelaskan Spesifikasinya Dan juga dalam Tersedia dalam berbagai Bahasa Oke Selanjutnya kita buka Tendanya Ini penampakan tenda Fishway Pafilo Langsung disambut Seperti biasa Digulung Dengan Tali Talinya ini kain saja Bukan strap khusus dari webbing Tapi hanya seperti sisa kain ya Kemudian kita langsung Dihatkan dengan Bagian alas tenda Membalasnya ini bahannya Mas berupa terpaut Kita buka Kita dapet-dapet Jadi ini dia penampakannya Jadi ini kita memperoleh Frame Untuk wadah framenya ini juga unik Ini menggunakan kain Kalau di Tendak umumnya Atau di seri sebelumnya itu Untuk wadah framenya itu Menggunakan Bahan dari Terpal Oke kita lihat Untuk frame Tendak Pafilo Active Rage Ini Ada Tiga ya Jadi untuk yang utama itu tergiri dari dua Ini ukurannya Yang Frame utama Menyilang Itu ukurannya 8,5 Millimeter Untuk ujungnya Modalnya ada head pullnya Seperti ini Kemudian untuk bagian teras Kita tidak perlu khawatir Tertukar Karena ukurannya dengan frame utama itu Lebih pendek Dan ini diameternya lebih kecil Hanya 8 Millimeter Oke ini untuk frame-nya Selanjutnya Pada pasak dan tali Juga sama Ini wadahnya menggunakan kain Kalau di Seri sebelumnya Atau tidak pada umumnya Itu menggunakan bahan terpal Kalau ini Kalau ini menggunakan Bahan Kain Untuk pasaknya Itu masih pasak Stainless Biasa Sangat sederhana Modal huruf L Ada 12 pasak Kemudian Untuk talinya Ini cukup unik Talinya ini berwarna kuning Kuning cerah Dan juga Sudah ada Stoppernya Kemudian kita juga dapat Kitab Kitabnya Kitabnya Biswi Di dalamnya ada Spesifikasi Tenda Kemudian juga terdapat Cara Mandirkan tendanya Dan Detel Detel di dalamnya Ini tersedia Beberapa Bahasa Namun Tidak ada Bahasa Indonesia Sebagainya Outer atau Flashit Itu 190T Poliester Tentunya Sudah waterproof Kemudian kita lihat Perpaduannya Adalah Warna Hijau Dengan warna Tosca Kemudian untuk Logo Papilo Sendiri Dijetak berwarna kuning Ini cukup besar Kemudian untuk Ujung-ujungnya Ini Seperti biasa Ada Wiping dan juga Tali elastis Namun Tali elastisnya itu Tidak Di Double Hanya satu Ikatan Saga Kemudian Untuk Bagian pintu Dan juga Frame Kemudian Juga Untuk Bagian Tali Pengecang Itu ada Atau Ditandai Dengan kain Berwarna Kuning Nah Untuk Zahitannya Ini Polos Saga Seperti ini Belum Di Sim Silar Sudah saya Cek Bagian Dalam Ini Belum ada Sim Silar Namun Demikian Ini Jahitannya Cukup rapi Dan Bagus Next Kita Ke Bagian Tinner Tinner Ini Untuk Alas Seperti Biasa Beban Terpal Untuk Bagian Dalam Untuk Perpaduan Antara Warna Hijau Dengan Warna Putih Untuk Ujungnya Model Ujung Pengait Untuk Frame Itu Modelnya Menggunakan Plastik Seperti ini Untuk bagian Telas Dari bagian Telas Ini ada Tiga Seperti biasa Ada Kait Pengaitnya Ini Kainnya Ini Elastis Untuk Huknya Untuk Pintunya Double Jadi Antara Ada Polyester Dan Juga Sari Untuk Ukuran Tenda Bistre Montana Papilo Active Ridge Ini Memiliki Panjang 235 cm Kali 205 cm Kemudian Untuk Teras Jadi ada Terasnya Itu 1 meter Kemudian Untuk Tingginya Itu 135 cm Oke Jadi Secara Umum Menarik Tenda Ini Warnanya Terutama Untuk Spesifikasi Hampir Sama 1112 Baik Dibandingkan Dengan Borneo Maupun Java Jadi Ini Lumayan Speknya Standarnya Untuk Kesempatan Dari Saya Tidak Akan Mendirikan Tenda Ini Dan Akan Melikasi Raksasa Ratifikasinya Sebat Petualang Itu Tadi Video Singkat Unboxing Tenda Bistre Montana Active Ridge Mungkin Sebat Petualang Ada Sudah Menggunakan Tenda Ini Bisa Share Pengalamannya Menggunakan Tenda Ini Di Kolom Komentar Saya Akhiri Apabila Ada Kesalahan Saya Maaf Sampai Jembat Di Kesempatan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima